Jenggot sunnah atau wajib? Hukumnya adalah wajib, tapi dia adalah sunnah. Yuk, Ustaz, wajib lagu sunnah. Wajib karena Nabi SAW mengatakan, Khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Khaliful Mushrikin, selisihilah orang-orang Mushrik. Cukurlah kumis dan lebatkanlah jenggot. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perintah Nabi SAW untuk menyelisi orang-orang Mushrik. Bagaimana cara kita? Dengan memelihara jenggot. Yang punya jenggot, dipelihara, dibiarkan. Makanya, Nabi SAW diantara sifat beliau, disebutkan sifat fisiknya, lebat jenggotnya. Tapi betul sebagian para ulama syafi'i itu membolehkan untuk apa? Cukur jenggot, betul para jemaah. Namun, kalau kita melihat dalil, hukumnya adalah wajib, melebatkan jenggot. Tapi mungkin di awal-awal mengenal sunnah, ini mungkin masih berat kita. Ya, pelan-pelan. Kita butuh untuk menenangkan hati, memantapkan hati kita terlebih dahulu. Untuk bisa apa? Memanjangkan jenggot. Terlebih di lingkungan yang berat untuk melebatkan jenggot. Ketika sudah jenggot ini lebih panjang. Bibit wahabi. Padahal itu sunnah Nabi. Bukan bibit wahabi. Oh, ini teroris. Sehingga orang menganggap berjenggot itu adalah apa? Salah satu ciri teror. Oh, tidak salah. Itu ciri-ciri orang-orang yang mengikuti sunnah. Meskipun terkadang pelapu teroris itu berjenggot. Bye.